Halo guys, kembali lagi bersama dengan kami, Muna Entertainment. Kali ini kita akan membahas tentang profil lengkap pemain Mega Series Istri Impian. 1. Fouquet Victoria sebagai Hana Fouquet Victoria Kimball lahir di Karawang, Jawa Barat, 12 Desember 1995, umur 25 tahun. Aktris keturunan Sunda Manado ini awalnya mengikuti audisi di Batam yang dilaksanakan oleh salah satu manajemen. Ketika itu usianya masih 14 tahun dan berhasil meraih juara kedua. Ia juga langsung dikontrak oleh salah satu production house dan menjalani debut actingnya di FTV. Namanya pun mulai dikenal ketika bermain di sinetron arti sahabat. 2. Lian Firman sebagai Dimas Pemilik nama asli Firman Mutakin ini lahir di Serang, Banten, 23 November 1985, umur 35 tahun. Mengawali karir sebagai figuran, ia akhirnya mendapatkan kesempatan pertama untuk menjadi pemeran utama ketika membintangi film Miracle, Menantang Maut. Setelah itu ia mulai banyak mendapatkan tawaran bermain di sinetron dan FTV. Selain jago acting, ternyata Lian Firman juga menguasai beberapa bela diri seperti tarung derajat dan jiu-jitsu. 3. Fai Nabila sebagai Nabila Fai Nabila Rizka Alexander Takupas lahir di Surabaya 11 Februari 2000, umur 21 tahun. Sejak usia 10 tahun, namanya sudah dikenal karena berhasil lolos hingga posisi delapan besar. Ketika mengikuti ajang, Indonesia mencari bakat musim satu. Pertunjukannya sebagai penari hip-hop ternyata sukses memukau para penonton ketika itu. Telah beranjak dewasa, namanya kini masih tetap eksis setelah memutuskan untuk terjun ke dunia peran dan ia pun berhasil. 4. Drama Michael sebagai Galang Pemilik nama asli Muhammad Meirama ini lahir di Bogor 28 Mei 1984, umur 37 tahun. Aktor belas teran Amerika Serikat dan Indonesia ini mengawali karir sebagai model, kemudian menjadi bintang iklan. Hingga akhirnya terjun ke dunia peran pada tahun 2005 dengan bermain di sinetron Anak Cucu Adam. Setelah itu, ia semakin jatuh hati dengan dunia akting dan sudah banyak memintangi sinetron maupun FTV. 5. Alodia Desi Alodia Desi lahir di Semarang, 18 Desember 1990, umur 30 tahun. Sudah mengikuti lomba-lomba modeling sejak kecil, Alodia kemudian terpilih menjadi pembawa acara berita di salah satu stasiun televisi selama 2 tahun. Setelah itu, ia menjalani debut aktingnya dengan bermain di FTV. Setelah itu, ia langsung bermain di film Hotline 666, Delivery to Hell, dan bermain di sinetron Anak Jalanan. 6. Erlin Sarintan sebagai Vina Erlin Sarintan lahir di Jakarta 29 Oktober 1976. Bulan ini akan genap berusia 45 tahun. Dikenal karena dapat langganan peran sebagai ibu-ibu di FTV, film, dan sinetron. Erlin telah terjun ke dunia peran sejak tahun 2005 lalu dengan bermain di film Apa Artinya Cinta. Setelah itu, ia pun kembali mendapatkan peran di sinetron yang FTV. Namun hingga saat ini, tercatat ia lebih sering tampil di FTV. 7. Amel Leon sebagai Erani Pemilik nama asli Amalia Tambunan ini lahir di Medan 29 Agustus 1998, umur 23 tahun. Ia dikenal sebagai host, MC, model, dan aktris. Ia pernah menjadi host di acara Ekspedisi Merah, bermain di FTV Suara Hati Istri, dan pernah menjuarai ajang News Global Indonesia tahun 2020. Alumni SMA Negeri Tiga Medan ini ternyata juga memiliki keahlian bela diri pencak silat merpati putih yang ia pelajari sejak masih SMA. 8. Rian Rizki sebagai Edo Afriandi Rizki Mazeli lahir di Lahat 18 April 1988, umur 33 tahun. Ia mengawali karir sebagai model dan penyanyi. Pada tahun 2011, ia pernah mengikuti ajang model di pelangihan, dan setelah itu ia menjadi model untuk fashion show dan foto model pakaian. Tahun 2012 hingga 2014, ia memilih fokus untuk menyanyi di berbagai acara. Tahun 2015, ia terjun ke dunia peran dan menjadi bintang iklan. Ia dikenal karena memintangi FTV ratapan buah hati, pintu berkah, kisah nyata, dan suara hati istri. 9. Oka Sugawa Pemilik nama asli Ida Bagus Made Oka Sugawa ini lahir di Semarang 9 September 1977, umur 44 tahun. Awalnya berniat hanya untuk melanjutkan pendidikan di Jakarta, ternyata ia tertarik untuk mengikuti coverboy pada tahun 1993. Model yang terpilih kemudian dikirim ke Indusiar. Saat di sana, ia melihat ada proses casting, dan ia pun memberanikan diri untuk mengikuti casting. Namanya pun langsung melesat pada tahun 1995 lalu, ketika ia berhasil terpilih sebagai pemeran utama di sinetron lupus. Dolly Martin Dolly Martin lahir di Jember, Jawa Timur, 8 Maret 1961, umur 60 tahun. Awalnya ia hanya bekerja sebagai penjaga gedung bioskop. Ini namanya dikenal sebagai salah satu aktor senior yang sudah banyak memintangi film, sinetron, maupun FTV. Ia sudah terjun ke dunia peran sejak tahun 1980 dengan bermain di film Gadis Penakluk. Masih eksis hingga sekarang, terakhir ia bermain di sinetron Magic Tumblr. Insya Allah surga dan bismillah cinta. 11. Raniyah Inara sebagai Kirana Melihat dari akun Instagram pribadinya, Raniyah Gita Inara diketahui saat ini masih berusia 6 tahun. Ia mulai terjun ke dunia peran pada tahun 2020 dengan bermain di FTV. Ia sudah pernah bermain di FTV Pintu Berkah, Kisah Nyata, Suara Hati Istri, Ratapan Gua Hati, Sinetron Tukang Ojek Pengkolan, dan Buku Harian Seorang Istri. Tahun ini, ia berhasil membintangi film horor Hantu Ayunan. Oke guys, demikian sedikit informasi yang dapat kami sampaikan tentang pemain mega series Istri Impian. Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys, terima kasih.